Nah kita bicara kisah cinta kahyang Ayu dan juga Bobi Nasution ini pertama diketahui publik emang sejak tahun lalu ya Rika. Ya keduanya pertama kali mengenal saat mengenyam pendidikan Magister Management di Institut Pertanian Bogor. Kisah cinta kahyang Ayu dan Bobi Afif Nasution tak banyak diketahui publik. Dari media sosial lah netizen mengetahui kedekatan kahyang Ayu dan Bobi Afif Nasution. Kemunculan foto bertajuk Ash atau Kita Ini jadi salah satu pertanda hubungan dekat keduanya. Foto diunggah di akun Instagram kahyang Ayu April 2016 lalu. Setelahnya sejumlah foto kemesraan mereka pun kembali diunggah kahyang di akun Instagramnya. Meski baru menjalin hubungan, Bobi nampak dekat dengan keluarga Presiden. Kahyang beberapa kali mengganding calon suaminya ini di acara yang digelar di kompleks Istana Kepresidenan. Begitupun di vlog Kaesang satu ini. Sama Mas Bobi di situ, biarin lah. Gak kelihatan semua tau, gak kelihatan semua tau. Bobi bahkan ikutan ke Singapura menghadiri acara pernikahan kerabat keluarga putri sang kepala negara. Tak butuh waktu lama bagi Bobi untuk yakinkan kahyang agar mau dipersunting jadi istri. Juni 2017, keduanya bertunangan. Lewat foto yang diposting kahyang inilah netizen akhirnya mengetahui hubungan serius keduanya. Yap, kahyang dan Bobi saling mengenal setelah keduanya bertemu saat menempuh pendidikan magister manajemen di Institut Pertanian Bogor. Warga kampus mengenal kahyang dan Bobi sebagai sosok yang sederhana. Selain, kalau ya bolak-balik sampai tiga kali lah ada. Suatu hari kalau lagi aktif kuliah apa, tapi sekarang pas kemarinnya ada. Waktu baru masak. Terakhir satu kali, terakhir waktu ada mukit yang ini. Tak hanya Kharia yang menyebut kahyang sederhana. Gary Evan, fotografer prewedding kahyang dan Bobi pun akui, kedua mempelai ini begitu ramah dan tak memanfaatkan keistimewaan mereka sebagai anak presiden. Dua-duanya seperti saya handle klien seperti pada umumnya. Jadi contohnya, kita landing di Jogja, kita harus ngejar sunset buat Borobudur sering. Tapi walaupun ada patwalnya, Mbak Kahyang dan rombongan tidak mau nyalakan sirena mobil, bahkan ada satu lampu merah di mana polisi sudah kasih jalan, gak ditropos. Jadi pilihannya tuh, sebenarnya pilihannya cuma kita mau buru-buru foto di Borobudur atau kita mau teropos lampu merah supaya waktu lebih lama. Kini keduanya akan mengikat janji sehidup semati. Perjalanan cinta sebagai suami istri akan dimulai hari ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET. So sweet ya, jadi awalnya tuh mereka dari kelompok belajar gitu di kampus, terus mereka jalan-jalan lah ke Dufana, ditembak di situ. Habis itu akhirnya tunangan di bulan Juni dan akhirnya menikah deh tanggal 8 November ini. Jadi membuktikan sebenarnya yang namanya CINLOG atau Cinta Lokasi itu masih ada berarti ya? Bener, tapi itulah yang namanya takdir ya. Ketemunya akhirnya di IPB, iya kan? Tapi kalau saya daripada CINLOG, saya CILOK aja lah. Ya ampun, itu mengenyangkan ya. Mengenyangkan ya. Kayaknya gak bakalan ada di pernikahan Kahiyang Bobia. Karena ini adat Jawa. Betul. Kalau CILOK itu adanya untuk pernikahan adat Sunda, Fik. Adat Jawa Barat ya. Nah, ngomong-ngomong ini sosok Kahiyang Ayu. Tidak seperti seorang saudaranya, Gibran dan Kaesang yang lebih dikenal netizen. Betul, walaupun jarang muncul gitu ya di hadapan publik. Putri Sematamayang yang Presiden Joko Widodo ini makin dikenal karena sifat bersahajanya. Seperti saya. Saya juga. Kahiyang Ayu adalah anak nomor dua dari pasangan Presiden Joko Widodo dan Iryana. Sosoknya memang jarang tampil di hadapan publik. Tidak seperti kakaknya, Gibran Raka Buming Raka dan sang adik Kaisang Pangarep yang sering jadi bahan pemberitaan publik. Wajar saja, Gibran tenar dengan beragap usaha yang dirintis. Sedangkan Kaisang menjelma menjadi konten kreator Youtube. Meski begitu, Putri Sematawayang Presiden Jokowi ini terkenal dengan sifat bersahajanya. Masih ingat tahun 2014 lalu, kahiyang muncul ke publik saat mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil. Mendaftar dan mengikuti tes dilakoninya seperti peserta lain. Meskipun berstatus anak orang nomor satu Indonesia, kahiyang sama sekali tak mau memanfaatkan jabatan dan fasilitas bapaknya. Penentuan pun tiba, meskipun pada akhirnya gagal lolos seleksi, kahiyang tetap berbesar hati. Wanita kelahiran 20 April 1991 ini dikenal suka dengan Korean Pop. Grup K-pop favoritnya yang mana, terus member favoritnya siapa, lagu kesukaannya apa. Jujur aja sih, aku gak tau ya, aku suka semuanya. Gimana dong, jadi gak ada yang spesifik ke siapa. Udah bosan dia. Guys, please jangan bahas K-pop, please. Males banget. Wanita yang masih mengenyang pendidikan di Magister Manajemen Bisnis IPB ini, juga dikenal hobi tidur dan susah banget kalau dibangunin. Bangun, bangun, bangun. Gak mau bangun. Yang keempat. Akrapan antara kakak beranur Pesang dan kakihang juga diunggah dalam vlog Kaisang lainnya. Walau. Gak enak aja. Di rumah. Di rumah gratis. Ayo, doang animon di mana? Di mana ya? Biarkan dia memilih. Di Indonesia pastinya. Di Indonesia? Di mana? Rahasiaan. Kok melu kabar? Ya gak apa-apa, kan mungkin Medan. Lu kan, darahnya ibu, aku melu. Tartu ini untuk khusus Mbak Ayang sama Mbak Kobi. Apa yang membuat Mbak Ayang yakin menikah dengan Mas Kobi? Misalnya kalau aku jadi cahaya, enggak yakin. Ini yang bikin gantel. Ayo, ayo, coba, coba, coba. Mbak Ayang tau yang coba. Gimana? Keren. Apa? Yang membuat Mas Kobi spesial mungkin manis, ganteng, terus apa-apa. Kalau wangi, iya. Kini kisah keduanya terus menjadi perbincangan kalayak. Sosial media pun ramai memanfaatkan fenomena ini. Fenomena bersejarah di mana Presiden Joko Widodo menikahkan putri semata wayangnya. Itu tadi sedikit fun fact soal Mbak Ayang. Kita enggak boleh ikutan wangin Mbak Ayang. Boleh, enggak apa-apa. Kita adeknya. Kita adeknya lah ya, lebih mudah. Sekarang kita lihat lagi lah kondisi terkini di kawasan Gedung Graha Sabah Buwana. Nah, kayak gimana selain di layar televisi, live event Dream Wedding Kahyang Ayu Bobi ini juga bisa dilihat melalui website Netzi ya. Nah, kita akan ikuti sejenak live streaming Netzi. Sudah ada Rebecca Tumbel dan juga Yayan Anjas Mara di sana ya. Kita akan coba gabung sama mereka nih sebentar lagi untuk lihat lokasi di sana seperti apa ya. Maksudnya sudah datang siapa lagi. Tadi kan kita sudah sempat lihat Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yono-Yono bersama keluarga sudah datang. Sebelumnya Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri juga sudah datang. Ketua MPRI juga, Zulkifli Hasan juga sudah datang. Sudah banyak yang hadir lah ya pokoknya ya. Dan sekarang seperti apa? Kita akan langsung lihat di sana. Sudah siapkah? Rebecca Tumbel dan juga Yayan Anjas Mara dari Netzi. Hai. Bagaimana? Eh tapi kalau kita tadi lihat ya videonya Kak Hyang pas lagi Q&A sama Mbak Ayang dan Bobina Sution itu lucu banget gak sih? Akrab banget mereka berdua. Akrab banget. Dan saya baru tahu ternyata suka Korea-Korea juga ya. Suka K-pop ya sampai Kak Hyang bosan. Udah lah Mbak jangan ngomongin itu Mbak katanya gitu. Karena pasti panjang kalau dia suka Korea pasti nanti ngomongnya panjang. Akan ngomong si ini nanti nikah sama siapa ya kan? Band-band favoritnya siapa? Boy band, girl band. Pokoknya ya apa namanya kita bisa lihat sisi lain dari Kak Hyang lah ya tadi ya. Yang pasti Kak Hyang Ayu dan Bobina Sution ini sangat apa ya lovable ya disayang sama semua orang. Bayangin akan ada 8.000 undangan yang sudah ya 8.000 undangan disebar oleh Presiden Joko Widodo. Resepsi pernikahan Putri Sematawayang Joko ini akan bertabur tamu-tamu VVIP. Nah salah satu yang pasti hadir ialah tentunya Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Tadi kita sudah lihat ya. Betul. Kemudian juga banyak tamu-tamu yang lain juga yang sudah hadir. Yang pasti untuk memeriahkan acara pagi hari ini nanti dijatuhkan untuk acara pagi hari ini setelah tadi kirap. Itu adalah nanti akan nikah juga akan segera di... Oke nah itu kita lihat itu suasana di gedung gerahasa Babuana ya Vick ya. Ada Ibu Susi Buja Suti. Digandeng siapakah itu Ibu Susi. Itu digandeng oleh Liza Rambi. Sepertinya Ibu Susi akan memilih menu ikan ya. Iya. Karena mengkampanyekan makan ikan. Sekaligus mengkampanyekan. Undangan sekaligus mengkampanyekan makan ikan benar banget. Betul kalau disana pada gak makan ikan nanti satu gerahasa apa ditenggelemin dengan Ibu Susi. Jangan sampai ya. Oke ini kita bisa lihat langsung ini adalah kondisi saat ini. Di gedung yang merupakan lokasi pernikahan Kahiyang Bobi yaitu gedung gerahasa Babuana. Sudah banyak tamu-tamu yang hadir disana. Betul. Namun belum ada masuk ya. Kita bisa lihat disitu sudah dilapisi karpet merah pastinya ini untuk menyambut tamu-tamu penting. Dengan tenda putih. VIP. Nah ini suara gamelan. Musik gamelan ini akan mengiringi suasana gerahasa Babuana. Kita bisa lihat duta-duta besar dari negara sahabat juga ya. Sudah pada hadir. Hadir. Sambut oleh Ibu Retno Marsudi. Menteri Luar Negeri. Betul. Kita bisa lihat Ketua DPD Republik Indonesia Usman Sabta Odang juga. Sepertinya sedang mau selfie tadi barusannya. Iya. Sambil posting ya. Tamu-tamu masih terus berdatangan pastinya. Dan nanti kita akan memantau lagi ya Rika ya. Betul. Seperti apa di lokasi acara di gedung gerahasa Babuana. Tapi sebelumnya kita akan jeda dulu nih sekarang. Informasinya sesaat lagi tetaplah di Dream Wedding Kahiyang dan Bobi. Yes. Yes. Terima kasih.